Intro Ustadz, apakah iman saya lemah? Jika membaca surat Luqman ayat 33, saya suka sedih sekali. Apakah iman saya lemah, Ustadz? Jadi Anda kalau baca surat Luqman ayat 33, suka sedih. Nah, apakah iman Anda lemah? Apakah iman saya lemah? Saya akan sampaikan dulu, Luqman ayat 33 itu bunyinya seperti apa. Mungkin Anda suka baca ayat itu, tapi tak semua teman-teman yang hadir di Percikan Iman Pagi ini, Baik melalui radio streaming Percikan Iman.org, Youtube, Instagram, Radio OS Bandung, Radio OS Jakarta ya. Mungkin saja Anda belum baca surat itu, ayat itu. Yuk kita lihat ayatnya. Ayat yang seringkali membuat Anda bersedih ya. Ya ayuhannas, wahai manusia, it taku robbakum. Takwa kamu kepada Tuhanmu. Wahsyau. Khawatirlah kamu, takutlah kamu. Yauman. Untuk menghadapi hari. Allah berfirman, Hai manusia, takwa kepada Tuhanmu. Takut pada satu hari yang Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Walau mauludun huwajazin awwalidih syai'ah, Juga ayah tidak bisa menolong anaknya. Sedikit pun. Jadi menurut surat Luqman ayat 33, Seorang ayah, seorang ibu tidak bisa menolong anaknya. Seorang anak, ya, tidak bisa menolong ibu bapanya. Inna wa'dallahi haqpun. Janji Allah itu pasti benar. Apa itu pasti benar? Bahwa setiap orang hanya akan bertanggung jawab, hanya akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan janji Allah itu benar bahwa Akan ada satu hari Yang disebut dengan hari penghisaban. Fala ta'hurun nakumul hayatu dunia Maka jangan sekali-kali Kehidupan dunia itu melalaikanmu. Walaya hurun nakum billahi l'hurur Dan jangan sampai Kamu terperdaya oleh kehidupan. Nah, boleh jadi yang membuat Anda sedih kalimat Orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anak tidak bisa menolong orang tuanya. Sahabat, percikan iman. Kita wajib saling mengingatkan. Kita wajib saling menguatkan. Kita wajib saling menasehati. Orang tua jangan lelah untuk menasehati anaknya. Jangan bosan untuk mengingatkan anaknya. Kemudian, Anak juga jangan merasa lelah Untuk mendengar nasehat orang tuanya. Kenapa? Karena Nanti kita akan hidup masing-masing. Ini yang membuat Anda sedih. Tentu saja Kesedihan ini sangat wajar. Bukan berarti iman Anda lemah. Justru iman Anda itu kuat. Karena Anda yakin Inna wa'adallahi ha'kun Apa yang Allah ceritakan itu Pasti terjadi. Jadi Anda sedih. Nah, sedihnya itu Bukan berarti lemah iman. Justru tanda iman Anda kuat. Karena Anda yakin Nanti kita tidak bisa saling nolong. Ada Di Ayat lain ya Allah berfirman Fa'idha ja'atis sohoh Ketika Hari kebangkitan Yaumaya firrul mar'umin ahih Sama mirip dengan Surat Luqman ayat 33 Yaumaya firrul mar'umin ahih Orang itu akan meninggalkan Temannya Wa'ummihi wa'abih Meninggalkan ibu bapaknya Wa sahibatihi wa banih Meninggalkan pasangan hidup Dan anak-anaknya Likul limri'im minhum Yauma'idhin sya'nu yughni Setiap orang Hanya menguruskan dirinya sendiri Jadi Kita sadar betul Yakin betul Bahwa Pada akhirnya Kita akan Menghadap Allah itu Sendiri-sendiri Ya Maka semua orang Harus berjuang Untuk berbekal Bagi dirinya sendiri Gitu Berbekal Ya kita wajib Ngajak anak Ngajak istri Ngajak suami Ya Ngajak orang tua Nah tapi ujung-ujungnya apa? Ya Kita masing-masing Berhadapan Ya Bahkan di dalam ayat lain Di hari kebangkitan nanti Seolah-olah Tidak ada nasab lagi Dan bahkan mereka Tidak akan saling menyapa Bayang gak? Kita ini kan Seringkali Merasa Dekat dengan anak Dekat dengan istri Dekat dengan keluarga Fala ansababainahum Di dalam surat Al-Mu'minun itu Dikatakan Tidak ada hubungan Nasab lagi Dan mereka Tidak akan saling Bersapa Nah jadi Kembali ke pertanyaan anda Sedihnya anda Mendengar Membaca ayat ini Bukan lemah iman Justru iman anda Bagus Karena anda yakin Bahwa satu saat Pada akhirnya Kita akan Napsi-napsi Akan masing-masing Makanya Pastabikul khairat Semua orang Kudu berlomba Dalam kebaikan Harus Berjuang Berbekal diri Ya Berbekal diri Nah Tetapi Kalau kita Di dunia itu Saling Menasehati Saling menguatkan Saling mengingatkan Nanti di akhirat Saling berterima kasih Terima kasih ya Kamu sudah Ngingetin saya Gitu Tapi Mereka menjadi Saling mengenal Itu setelah Ada di dalam surga Ketika penghisaban Mereka tidak Akan ada hubungan Nasab Dan tidak Saling bicara Gitu Setiap orang Hanya ngurusin Dirinya sendiri Itu saat hisab Tapi Ketika Lolos dari Hisab Dan Alhamdulillah Mereka Masuk surga Baru Saling bicara Jannatu Jannatu adnin Yadhulunaha Waman Salah Min Abaihim Wa Azwajihim Wadhurriyatihim Wal Malaikatu Yadhuluna Alaihim Min Kullibab Salamun Alaikum Bimasobartum Fanik Ma Uqbaddar Itu di surat Ar-Rakdu Ya Ayat 2 3 2 4 Mereka Masuk Kedalam Surga Bertemu Nah Baru Bertemu Dengan Nenek Moyang Mereka Ayah Ibu Kakek Nenek Pasangan Hidup Mereka Anak Cucu Mereka Wal Malaikatu Yadhuluna Alaihim Min Kullibab Lalu Malaikat Akan Menyapa Akan Menyambut Mereka Dari Semua Pintu Lalu Malaikat Akan Mengatakan Salamun Alaikum Bimasobartum Selamat Kalian Semua Bertemu Lagi Di Dalam Surga Bimasobartum Karena Kalian Sabar Sabar Apa? Sabar Menghadapi Ujian Duniawi Karena Di surat Luqman Ada kalimat Falatagur Ronakum Alhayat Dunia Jangan Sampai Kehidupan Dunia Itu Melalaikan Kamu Kamu Kudu Sabar Menghadapi Ujian Kebaikan Ujian Keburukan Nah Makanya Di dalam Ar-Rodhu Bertemu Lagi Itu Itu Sebabnya Rumah Tangga Yang Hebat Bukan Yang Dipisahkan Mati Tapi Rumah Tangga Hebat Yang Membuat Bertemu Lagi Di Surga Allah Keluarga Hebat Bukan Keluarga Yang Sekedar Tenang Sakinah Tapi Keluarga Yang Hebat Keluarga Yang Kemudian Bisa Bertemu Lagi Di Dalam Surga Nah Semoga Kita Berdoa Agar Kita Semua Keluarga Kita Sahabat Kita Anak Cucu Kita Bukan Hanya Bertemu Di Dunia Tetapi Kita Bisa Bersatu Dan Bertetangga Dalam Surga Allah Nanti Amin Yarobalalamin Amin